Baik, selamat jumpa kembali di Berbagi Matematika Hari ini akan kita bicarakan tentang peluang bagian yang ke-6 Pada peluang bagian yang ke-6 ini kita akan bicarakan mengenai peluang kejadian bersyarat Kalau dikatakan kejadian bersyarat berarti kejadian yang satu terjadi karena sesudah kejadian yang lain Jadi pada suatu percobaan jika kejadian A dan B dapat terjadi bersama-sama tetapi terjadi atau tidak terjadi Kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B Maka kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat Jadi ada kemungkinannya peluang A dengan syarat B dapat ditulis seperti ini adalah peluang A iris B dibagi peluang B Atau peluang B iris A dengan syarat A berarti peluang A iris B berpeluang A Nah, jadi itu dia kemungkinannya yang akan terjadi Oke, sekarang saja kita mulai dengan contoh soalnya Sebuah dadu di lempar satu kali berapa peluang munculnya bilangan genap bila diketahui telah muncul bilangan prima Jadi kalau kita lihat itu ya, bilangan prima itu ada 2, 3, 5 ya Berarti 3 per 6 Kemudian bilangan genap juga ada 2, 4, 6 Berarti irisannya adalah 2 Berarti peluang A 3 per 6, peluang B 3 per 6 Peluang A iris B adalah 1 per 6 Nah, berarti peluang B dengan syarat A itu adalah peluang A iris B per peluang A Berarti 1 per 6 per 3 per 6 Ini sama dengan 1 per 3 Nah, yang berikutnya kita ambil contoh yang lain Pada peluang B berapa peluang kejadiannya muncul angka 1 pada dadu kedua dengan syarat Kejadiannya munculnya jumlah kedua dadu kurang dari 4 terlebih dahulu Oke, kalau jumlah kedua mata dadu itu kurang dari 4 Berarti 1, 1, 1, 2, 2, 1 Berarti ada 3 Sedangkan munculnya angka 3 pada dadu kedua dengan syarat ini ya Angka 1 pada dadu kedua berarti itu adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 6, 4, 1, 5, 1, 6, 1 Berarti dapat kita cari Berarti peluang B dengan syarat A sama dengan 2 per 6, 36 Irisannya 2 per 36, per 3 per 36 Berarti sama dengan 2 per 3 Kemudian kita lihat lagi peluang dengan pengembalian Peluang dengan pengembalian sering kita jumpai Itu sama dengan pengembalian yang dapat dipandang sebagai kejadian yang saling bebas Berarti kalau saya ambil contohnya misalnya Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola putih Jika diambil 2 bola 1 per 1 dengan pengembalian Berapa peluang bola yang terambil berturut-turut merah dan putih Nah jadi kalau peluang merah disini sama dengan Berarti 2 per 5 ya Kalau peluang putih adalah 2 per 4 Oke Nah berarti peluangnya dapat dicari Sorry ini 5 bola merah dan 4 bola putih ternyata berarti Peluang yang merah itu adalah 5 per 9 Dan peluang yang merah itu adalah 4 per 9 Berarti peluang A iris B sama dengan peluang A kali peluang B Berarti 5 per 9 kali 4 per 9 Sama dengan 20 per 81 Nah Kemudian kita lihat peluang tanpa pengembalian Jadi kalau peluang tanpa pengembalian ini dapat dipandang sebagai kejadian bersyarat Ya jadi peluang A iris B sama dengan peluang A dengan syarat B kali peluang B Jadi ini nanti kalau yang berkurang itu NSnya Sedangkan tadi kalau kita disini peluang ini Maka NSnya tetap karena itu tanpa pengembalian Dengan pengembalian berarti NSnya tetap Tetapi kalau di tanpa pengembalian itu berarti NSnya adalah berubah Oke jadi Kalau saya ambil contohnya pada pengambilan 2 kartu bridge 1 per 1 tanpa pengembalian Berapa peluang terambil kartu A pada pengambilan pertama dan kartu king pada pengambilan G2 Oke jadi kita tahu bahwa NSnya sama dengan 1 kartu itu 52 Berarti sesudah diambil A Berarti kingnya Ini tidak dikembalikan lagi Berarti NSnya nanti jadi 51 Oke berarti peluang A sama dengan 4 per 52 Sedangkan peluang B nya sama dengan 4 per 51 Berarti peluang A iris B sama dengan 4 per 52 kali 4 per 51 Berarti 1 per 13 kali 4 per 51 Berarti sama dengan ini menjadi 4 per 663 Oke itu aja dulu mengenai peluang kejadian bersyarat Jadi kita sudah paham betul Sampai disini Untuk pertemuan berikutnya kita akan bicarakan mengenai peluang bagian yang ke-7 Untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai disini aja dulu Jadi supaya menjadi mahir Tetap berlatih terus Sampai Anda menguasai tentang peluang bersyarat ini Sampai jumpa pertemuan berikutnya Selamat menikmati